Halo sahabat celikasureo dimana saja berada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mudah membuat intro menggunakan aplikasi ken master bagaimana contohnya berikut contohnya Oke teman-teman untuk membuat intro yang tadi kalian hanya butuh satu aplikasi yaitu ken master bagaimana cara membuatnya Oke langsung saja berikut tutorialnya Oke bagi teman-teman yang pertama kali mampir ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan dibunyikan loncengnya ya agar apabila ada update video terbaru akan mendapatkan notifikasi Oke langsung saja kita ke tahap membuat intronya aplikasi untuk membuat intronya adalah hanya membutuhkan satu aplikasi yaitu ken master yang kalian bisa dapatkan secara gratis melalui playstore secara gratis ya downloadnya ken master Oke bagi teman-teman yang belum download silahkan di download dulu aplikasinya kebetulan saya disini sudah download aplikasi dari Google Playstore nya dan langsung saja kita memulai tutorialnya Oke langkah pertama coba kalian buat project baru dengan mengklik tanda plus tadi ya terus kalian klik media lalu klik latar kalau mau sesuai intro saya menggunakan yang ini ya centang terus berhasilnya dipanjangin sampai 10 menit terus centang lagi 10 menit lebih ya terus kira-kira seperti ini kira-kira di detik yang kedua silahkan kalian buat variasi videonya selanjutnya dengan mengklik lapisan lalu kalian klik tulisan tangan klik gambar pensil gambar kuasa ganti kuasa di kemarin pensil ganti keras terus kalian besarin ukurannya sesuai keinginan kalian kalau saya sesuai intro menggunakan warna hijau oke bagaimana cara melukisnya seperti ini ya teman-teman silahkan coret-coret dulu set 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 oke ini kelihatan kurang tebal ya kita ulangi aja ya biar kalian juga tambah akfal oke kita ulangi lagi kita lukis lagi set 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 nah pertama kalau sudah sudah selesai kalau kita beri tanda conteng terus untuk warnanya kedua kita klik lapisan lagi klik tulisan tangan lagi warnanya saja yang kita ubah menjadi warna biru nah kita buat seperti langkah yang tadi dari ujung kanan kanan ya kanan layar oke kita buat ceritanya set 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 ini terlihat kurang lapi masih ya terus klik conteng lagi oke ini warnanya bisa diputar-putar bisa dimiringkan kayak gini bisa ini juga bisa dimiringkan seperti ini warnanya ini bisa di transparankan dengan mengklik alpha opositas kita kurangi supaya warna nah kira-kira seperti inilah biar sesuai dengan warna yang hijau ini ya terus kita kasih n animation untuk warna hijaunya kita kasih n animation dengan mengklik tanda yang ini ya nah terus kita pilih menu yang gambar perlangkah ini nah terus durasinya kita perlambat menjadi berapa ini password sekitar dua lah oke sekitar dua aja ya hmm oke sekitar dua klik tanda centang untuk yang warna biru silahkan kalian buat n indonesinya sesuai dengan yang warna hijau oke kita sesuaikan dorasinya menjadi dua nah seperti ini kira-kira oke kita coba dulu nah oke 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 kita panjangin durasi tulisan tangannya ini kita panjangin kira-kira kira kira-kira kira 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 seperti ini teman 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 nah langkah selanjutnya yaitu menelamat melakukan tulisan tulisan pulisan agar terlihat lebih bagus3 biguax kalian buat pas warnanya sudah berhenti sekitar disini ya dengan cara mengklik telapisan terus kalian tanda klik tanda teks ya terus buat tulisan misal jik kuil jikers Borneo ya lu klik pilih disini kalian juga bisa memilih ininya ya teksnya mau seperti apa kan fontnya seperti apa kalau tadi sesuai intro saya memilih yang ini great pibes nah seperti ini klikers Borneo terus warnanya silakan untuk kalian sesuaikan dengan warna keinginan kalian kalau sesuai intro warna hitam Oke ini agak blur sedikit ya untuk menghilangkannya coba kalian klik nah bayangannya ini ya dihilangkan bayangannya nah lalu ini kira-kira seperti ini kau kau mau miring sesuai intro bisa dimiringkan seperti ini nah ini kan di Garbonyo Oke kita lagi kita putar kita coba dua putar Oke seperti itu ya kita kasih in animation animation nya sesuai intro tadi saya memakai yang mana ya kita coba dulu nah ini bukan jatuh nah ini ya nah kita naikkan menjadi dua biar jatuhnya itu kelihatan baru tahun 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 oke kira-kira seperti ini teman-teman nah oke oke sedang ngerti oke untuk menambahkan musik silahkan kalian klik audio cari folder musiknya ada dimana misalkan di download silahkan kalian misalkan klik downloadan kalian ya misalkan menggunakan misalkan di seberangnya tadi ya ini misalkan tambahkan misalkan misalkan aja sih musiknya juga no copyrex ya karena karena ini sangat berbahaya kalau punya orang ya nanti bakalan kena copyrex kalau mau kayak lagu yang ada ciptanya oke untuk menyimpannya sangat mudah silahkan kalian klik menu yang ada disini yang saya lingkarin ini ya klik tanda ini silahkan kalian atur kualitasnya disini ada kalau saya ini sekitar 19 impi lah kualitas rendah aja ya lalu klik ekspor oke baik teman-teman demikian tutorial dari saya mohon maaf kalau penyampaiannya kurang jelas kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar oke terima kasih teman-teman jangan lupa like comment and subscribe ya bye bye you you you